Intro Kembali lagi di stand up kami di Metro TV Di mana ada berita? Di situ ada kita! Oke, langsung aja. Langsung Gilang? Beri tepuk tangan yang mudah untuk Gilang Baskara! Selamat malam semuanya Selamat malam Kemarin ada yang mudik gak? Gak ada Kasian Gak ada yang mudik? Gak ada Gue juga kemarin mudik ya Dan gue merasakan macet juga Walaupun gak separah yang Apa tuh yang di brebes tuh yang sampe berapa hari gitu kan Brexit tuh Gak tentu gak separah itu Tapi lumayan macet sih Sebenernya yang bikin macet bosen tuh bukan Laper aus tuh masih bisa ditahan Main handphone masih bisa Yang paling males kalo lagi macet apa? Nahan pipis Ya gak? Lu pernah kan di dalam macet Di dalam mobil ber AC nahan pipis AC dan pipis tuh gak boleh digabungkan dalam satu kalimat Iya gak? Karena tuh hawa-hawa dari AC tuh kayak Aduh gitu Ya kan? Dan lu tau kalo udah mau pipis tuh rasanya Ada bolongan jalan dikit kayak Gitu kayak Aduh Kayak Aduh Jangan-jangan Lu tau gak sih? Masih pernah merasakan kan kayak Gak boleh ada getaran sama sekali di mobil kalo bisa nih Jangan lewat polisi tidur kalo bisa nih Udah gitu ditambah kalo lu duduk di depan kan wajib pake seatbelt Seatbelt kan ada yang miring Ada yang mendatar Nah ini yang mendatar bahaya nih Lu tau kalo lu udah kebelet pipis Ada daerah di bawah udel yang kalo diteken dikit tuh kayak Gitu Ya kan? Itu seatbeltnya tuh pas di atas itu soalnya tuh kayak Gitu kayak Aduh itu kalo udah berjam-jam di jalan tuh Gak usah mudik Di Jakarta juga kadang-kadang kan macet kan? Dan tuh kayak Udah gak bisa nahan nih Untungnya tuh saat kemarin mudik gue gak mati di jalan ya Karena kalo pun mati gitu kan ditanya Tuhan Kau masuk neraka masuk surga Toilet Tuhan toilet toilet Yang manapun toilet lah toilet yang penting gitu Gue kalo masa sekolah tuh yang gue inget tuh masalah ini sih guru tuh Guru tuh selain ngajar juga mereka tuh sebenernya ada skill khusus yaitu barbershop Lu ada pernah dicukur gak sih di sekolah? Gue pernah Pasti pernah kan ya? Cowok-cowok biasanya nih Biasanya tuh kategorinya ngelewatin kuping Iya gak? Lewatin kuping dikit tuh pasti dicukur tuh sama guru Atau yang lebih gak enak tuh kadang DJ wear Ada yang lebih sakit dari DJ wear Diangkat jambangnya Pernah rasain gak? Aduh itu sakitnya luar biasa tuh Wah diangkatin Dan berita gue yang pertama ini Ada hubungannya dengan cukur rambut Wah Sensasi potong rambut di pinggir tebing Asik ya Mungkin pas dia datang juga Mas tolong modelnya belah pinggir tebing Wah ada Jadi ada Sini tebingnya Belah pinggir sini Jadi kalau yang gue baca Beritanya ya Kalau kalian cari di Metromed TV ini Beritanya nih baca Ini tuh si Tukang cukurnya udah keliling dunia dia 21 negara Untuk nyukurin rambut orang Tapi dia selalu pilih lokasi-lokasi yang kayak gini nih Di pinggir tebing gitu di atas gunung Ini kan nyusahin yang mau nyukur Lu berangkat dari rumah Wah pake celana kargo Pake sepatu bot Lu kan udah baru Mau kemana lu naik gunung Enggak mau cukur rambut gitu Wah Naik gunung Wah cukur rambut doang Ini kalau cukur rambut di atas tebing ini Berangkat-berangkat cepak nih Sampai atas gondrong baru Nah ayo Lama tuh Belum campingnya segala macem kan Ini lanjut berita berikutnya Nah ini yang tadi gue bilang nih Soal Pokemon Saran Anis Agar Pokemon gue bisa bernilai positif Ini buat kalian yang jarang baca berita Yang gak tau siapa nih Anis ngomong-ngomong Ini tuh Menteri Pendidikan Kalian gak dibilang kan Saran Anis Mungkin kalian siapa sih Anis ngasih-ngasih saran Gue kasih tau ya Buat kalian yang kurang pergaulan Dan lu kira presiden masih Soeharto Ini tuh Menteri Menteri Pendidikan Ya Menteri Pendidikan Anis Baswedan Ya tau ya Jadi kan Pokemon kan Wah semua anak-anak main Pokemon kan Jadi Pak Anis Baswedan Biar gak dianggap negatif gitu kan Main game anak-anak Jadi itu disaranin Biar bisa bernilai positif tuh Jadi dia pengen menyarankan ke Developer Pokemon Kalau Pokemonnya tuh ditaruh di tempat-tempat yang Ada nilai pendidikannya Jadi ditaruh di museum Katanya biar anak-anak tuh ke museum semua gitu Tapi kan museum tuh kan banyaknya di daerah Jakarta Pusat Ya gak? Anak-anak yang di Depok, di Bekasi tuh Jalan terus sampai museum Kasihkan Ambil disini Jangan kata Pak Anis Kita harus di museum Waduh Sampai sana gak bisa pulang lagi Pak Anis Kasihkan dia nih Dan juga kan katanya kan gue gak main sih Temen-temen gue cuma banyak banget yang main Katanya tuh Pokemon tuh banyak di masjid Ya gak? Iya kan ya? Banyak di rumah ibadah katanya Sekarang anak-anak punya alesan buat ke masjidnya keren ya Lu semua punya alesan Papa, mama saya mau ke masjid dulu Subahanallah anak-anak Ke masjid Dia gak tau aja Dia disitu nangkepin Pak Ustadz Wow Pak Ustadz ditangkepin di masjidnya Pak Ustadz minggir Pak Ustadz ada Pokemon saya tuh disitu Pak Ustadz Dan gue tuh pengen ya Kita tuh Kenapa ya di Indonesia tuh gak pernah ada developer Maksudnya game-game di handphone tuh udah banyak dari Indonesia ya kan ya Udah banyak banget developer game buat smartphone gitu Tapi kok gak ada yang bisa booming gitu tuh Gue pengen ada Kita tuh, gue juga suka main game Gue pengen di Indonesia tuh ada game yang bisa booming gitu Harus itu kita Bikin game yang kita, orang Indonesia senang gitu Misalnya game sepak bola gitu Ya gak? Dibikin kan jadi biar WE Viva tuh kalah semua gitu Karena di WE Viva gitu kan biasa aja mainnya kan Main gamenya biasa Kalau Indonesia yang bikin tuh pasti lebih keren Gak cuma nendang sama nyundul Ada nendang, nyundul, gebukin wasit Nendang pemain Penonton rusuh Lempar batu Wah banyak tuh pasti Seru gamenya tuh pasti Jadi kalau main bola biasa kita main cuma 2 player Ya ini bisa 3 Tim 1, tim 2 sama wasit satu lagi Ini bagian kabur Wah kabur kemana nih gue nih Bagian kabur Seru pasti Biasanya kalau lu main game ya gak Di atasnya kan ada skor Ada waktu, ada nama negaranya ya gak Kalau itu kalau yang Indonesia yang bikin gak pasti ada skor Waktu Ada tenaga, ada nyawa disitu Wah Leren Jadi nanti yang dinilai goal gak penting Berapa-berapa gak penting Yang dinilai itu 1 hit, 2 hit, 3 hit, 4 hit, 5 hit Terima kasih semuanya selamat malam Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Tapi itu Pokemon Go itu Katanya Pokemonnya kan banyak di masjid juga ya Ya katanya Kenapa dia taruh banyak di rumah di mana ya Mungkin harusnya Harusnya mungkin Bikinnya tuh ini Imam Go Kira nangkep imam Nangkep imam Kasian gue Yang lagi soalnya Imam saya mana nih Di Pokeball Ayo di Pokeball Kita akan kembali lagi Ya pokoknya Pokoknya Jangan kemana-mana Tetap di Stand Up Comedy Metro TV Dimana ada berita Disitu ada kita Tolong Saya mau kerja Satapnya mega kunci Terus Katanya Katanya Mata genit dulu